Intro Kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi pada Agustus 2016 silam terus menjadi sorotan. Kasus ini kian menjadi sorotan dengan ditangkapnya Pegi Setiawan pada bulan Mei lalu. Pegi Setiawan yang disebut-sebut sebagai otak pembunuhan Vina dan Eki sempat membela diri dan mengelak bahwa dirinya bukanlah pembunuh Vina dan Eki. Satu persatu muncul orang-orang yang menyebut Pegi adalah pelaku pembunuhan Vina. Namun dari pihak Pegi juga bermunculan orang-orang yang membela Pegi. Polisi telah memeriksa tiga orang saksi yang merupakan teman Pegi. Kuasa hukum Pegi Setiawan juga menyiapkan dua orang saksi meringankan lainnya bagi Pegi Setiawan. Pernyataan Saka Tatal yang menyebut Pegi yang ditangkap berbeda dengan Pegi yang masuk dalam daftar pencarian orang ditanggapi kuasa hukum Pegi Setiawan. Ya ini saya mendengar pernyataan atau keterangan dari Saka Tata bahwa Saka Tata didatangi oleh pihak kepolisian dan ditunjukkan porto-porto yang ada di DPO. Dan ini pernyataan Saka Tata sendiri bahwa porto-porto yang ditunjukkan ke Saka Tata tidak ada yang mirip dengan Pegi Setiawan. Akan tetapi di porto itu juga ada yang diduga Eki atau Perong. Tapi dari pernyataan ini Saka Tata itu menyatakan bahwa Eki atau Perong yang di DPO dengan Pegi Setiawan yang sekarang telah ditangkap oleh pihak kepolisian ini sangat berbeda jauh secara fisik. Saka Tata sebagai salah seorang pelaku pembunuhan Vina dan Eki yang telah bebas memang memberi pernyataan bahwa sosok Pegi Setiawan yang ditangkap polisi bukanlah sosok Pegi yang terlibat dalam pembunuhan Vina dan Eki. Dua minggu yang lalu ada kepolisian dari Poresta Serpon dan Polda Bandung datang ke rumah dan menanyakan bahwa yang DPO tersebut. Dan dikasih tahu foto-fotonya dan nama-namanya. Yang ini foto-fotonya dan sama yang dipoto yang ditangkap yang sekarang itu beda jauh. Ciri-cirinya tuh dari muka sama dari telinga aja udah beda. Telinga katanya kan bersingan. Bolong. Sama dari muka aja udah beda sama Pegi yang sekarang. Saat itu kan ada tiga ditangkap dan salah satu Pegi Setiawan ini katanya ditangkap, membeda pendek, membeda juga, rambutnya keriting. Nah disitu ada gak ciri-ciri apa? Ada. Oh rambutnya keriting. Tapi yang Pegi yang sekarang ditangkap itu beda jauh sama yang dipoto, yang ditunjukkan oleh pihak kepolisian. Beda jauh. Tidak sesuai dengan pembeda jauhnya, tapi pas di dalam cell, itu dilihatin pas gunungnya lagi? Baru-baru sekarang. Baru sekarang, Pak. Bukan di sana. Bukan di sana, baru sekarang. Oh baru sekarang. Di rumahnya ya? Di rumah. Lantas, benarkah ada sosok Pegi lain selain Pegi Setiawan? Akankah pernyataan yang meringankan dari sejumlah teman Pegi bisa membuatnya lolos dari hukuman? Tim TV One mengaparkan. Terima kasih telah menonton!